Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhanatika Pada video kali ini, saya akan berbagi resep Muffin pisang, cuma 1 telur Tanpa mixer Jadi membuat kue ini gampang banget Dan dapatnya pun cukup banyak ya Juga enak Dan lembut Bahannya simple dan ekonomis Pastinya kue yang satu ini disukai keluarga ya teman-teman Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami Dapur Sederhanatika Juga jangan lupa di subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Bila teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like Comment Juga share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Bila teman-teman gak penasaran lagi cara pembuatannya Langsung aja kita intip videonya Bahan dan cara membuat Langkah awal kita siapkan 1 butir telur Dan tambahkan gula pasir Lalu ini kita aduk rata Dan pastikan gulanya benar-benar larut Dan ini setelah gulanya larut Lalu kita sisihkan dan kita siapkan tepung terigu Lalu kita ayak Dan juga kita tambahkan Susu bubuk Dan baking powder Baking soda Garam Lalu ini kita ayak juga ya teman-teman Setelah itu Tambahkan telur yang udah kita kocok lepas tadi Lalu kita aduk rata Setelah itu kita masukin pisang yang udah dihaluskan Dan disini saya pakai ukurannya yang besar ya teman-teman 3 buah Pisangnya boleh apa aja Sesuai selera teman-teman aja Lalu kita aduk rata Setelah itu kita masukin vanila ekstrak Atau vanili atau vanila cair juga boleh Dan kita aduk rata Setelah itu kita masukin Margarin yang udah kita lelehkan Lalu kita aduk rata Dan pastikan Gak ada lagi endapan margarin di bawah ya teman-teman Dan ini bener-bener harus tercampur rata Setelah itu kita siapkan cupnya Dan ini ukurannya sedang Gak terlalu kecil dan juga gak terlalu besar Lalu kita masukin adonan ke dalam cupnya Jadi mengisinya itu cukup 3 per 4 aja ya teman-teman Dan lakukan sampai semua adonannya habis Jangan lakukan dan ini udah jadi semuanya tinggal kita tambahkan choco chip di atasnya jadi toppingnya itu disesuaikan selera masing-masing ya boleh kismis atau yang lain dan ini udah jadi semuanya siap untuk kita panggang dan terlebih dahulu ovennya udah dipanaskan ya teman-teman lebih kurang 15 menit di suhu 200 dan menggunakan api atas bawah setelah panas dan kita masukin adonan lalu kita kurangi di suhu 180 gunakan api atas bawah dan kita panggang lebih kurang 30 menit jadi tergantung suhu oven masing-masing dan ini setelah 30 menit dan akan kita lihat dan ini udah mateng warnanya udah cantik dan ini kita dinginkan dulu dan akan saya cobain kita buka cupnya lalu kita potong dan ini lembut ya teman-teman dan matangnya sempurna dan akan saya cobain bismillah hmm dan rasanya itu enak manisnya pas lembut jadi mantep banget ya teman-teman oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat ya dan terima kasih banyak atas dukungan dan gunyongan teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati